. Setelah PKI melakukan berbagai pemberontakan dengan melakukan penculikan jenderal-jenderal besar, pemerintah Indonesia kala itu tidak tinggal diam. Dengan mengerahkan Angkatan Bersenjata Indonesia untuk memerangi dan menangkap pimpinan di balik kuatnya pemberontakan, yang dilakukan oleh PKI atau yang biasa kita sebut kejadian G30S PKI. Salah satunya yaitu Letkol Untung Syamsuri, atau yang kerap kita dengar namanya Letkol Untung. Letkol Untung sebagai salah satu pemimpin gerakan 30 September, yang melakukan pemberontakan dan penculikan terhadap jenderal-jenderal besar pun tertangkap oleh TNI. Letkol Untung Syamsuri kala itu merupakan pemimpin pasukan Cakra Birawa, resimen militer yang menculik dan membunuh Dewan Jenderal TNI AD di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dikutip dari berbagai sumber, ia dilahirkan 3 Juli tahun 1926 di desa Seruni, Kedung Bajur Kebumen. Ayahnya adalah seorang pedagang batik di Pasar Kliwon, Solo, milik orang keturunan Arab. Sejak kecil ia menjadi anak angkat pamannya, yakni Syamsuri. Beruntung Kusman bisa merasakan sekolah dasar di Ketelan, meski tidak se-elit HIS atau ELS. Karir militernya dimulai sejak dirinya mendaftar menjadi anggota Heiho. Seperti diketahui, saat Jepang datang sebagai penjajah dan ingin menguasai NKRI, pemerintahan Jepang menciptakan kekuatan militer baru guna mengantisipasi serbuan sekutu. Pasca berakhirnya zaman penjajahan Hindia Belanda, Kusman memberanikan diri untuk menjadi anggota Heiho, dengan tujuan agar ia bisa dikirim ke front dan mendapatkan pelatihan, dan pengenalan dunia militer serta bahasa Jepang. Heiho menjadi awal karir Kusman sebagai militer profesional yang dibayar. Ketika Heiho dibubarkan, Kusman menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang menjadi cikal bakal TNI. Mereka kemudian disebar ke berbagai instalasi perang milik tentara Jepang. Pada tahun 1949, dia bergabung di Batalion 444 di Kleco Solo sebagai Komandan Kompi. Pada 10 Oktober tahun 1950, berubah menjadi Brigade Panembahan Senopati, yang wilayahnya meliputi Surakarta dan berkedudukan di Surakarta. Pada Januari tahun 1952, Brigade Panembahan Senopati berubah namanya menjadi Resimen Infanteri 15. Untung sempat ikut dalam operasi 17 Agustus pada tahun 1958, yang dipimpin Ahmad Yani, yang saat itu Untung masih menjadi Komandan Kompi, dengan pangkat Letnan 1. Pada tahun 1959, Untung kembali ke Jawa Tengah. Untung menjadi Komandan Batalion 454 atau para Banteng Riders di Ponegoro, Serondol, Selatan Semarang. Setelah operasi itu selesai, dia ketika itu pangkatnya mayor. Sekitar 14 Agustus tahun 1962, Untung diterjunkan ke daerah Sorong Papua Barat, menjadi bagian dari operasi mandala yang dipimpin Suharto. Setelah operasi militer sukses, Untung mendapat kenaikan pangkat istimewa dari mayor ke Letnan Kolonel, serta mendapatkan bintang jasa, setelah memimpin pasukan gerilya menyerang tentara Belanda di Papua Barat. Letnan Kolonel Untung juga dipercaya untuk menjabat Komandan Batalion 1, kawal kehormatan resimen Cakra Birawa. Letnan Kolonel Untung kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Dewan Revolusi, sekaligus memimpin gerakan 30 September. Ketika menjadi kedua Dewan Revolusi itu, dia dikenal dengan nama baru yaitu Untung Syamsuri. Let Kolonel Untung yang menjadi komandan operasi saat pemberontakan G30S PKI itu lantas melarikan diri ke berbagai daerah. Untuk menghindar dari pengejaran aparat yang sedang gencar-gencarnya melakukan sweeping kepada pengikut PKI di seluruh Indonesia. Nasib baik pun tidak berpihak kepada Let Kolonel Untung. Dia tertangkap di kota Tegal saat melarikan diri menggunakan bus. Saat itu Untung tidak menyadari jika ternyata di dalam bus tersebut ada tentara yang sedang menyamar. Alih-alih dia melompat dari bus untuk menghindar dari tentara tersebut, namun Let Kolonel Untung justru menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Warga sekitar yang melihat kejadian itu mengira bahwa Let Kolonel Untung adalah copet yang kabur dari bus. Let Kolonel Untung pun dihakimi masa saat itu juga. Akhirnya Let Kolonel Untung mendapatkan hukuman dari pengadilan militer, karena tindakannya saat memimpin operasi penculikan para jenderal TNI, pada 30 September tahun 1965. Untuk mengadili Let Kolonel Untung, maka diadakan mahkamah militer luar biasa yang diadakan di gedung badan perencanaan, dan pembangunan nasional. Putusan Mahmilup saat itu, memberhentikan dengan tidak hormat Let Kolonel Untung dari pangkat dan jabatannya, terhitung mulai 30 September tahun 1965. Putusan tersebut tercantum dalam surat keputusan presiden yang ditandatangani tanggal 4 Desember tahun 1965. Pada persidangan Mahkamah Militer, Let Kolonel Untung terbukti bersalah. Atas aksinya menculik dan membunuh para jenderal dalam peristiwa G30S PKI. Let Kolonel Untung lantas difonis hukuman mati. Setelah fonis itu diputuskan, keluarlah surat keputusan dari Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto. Letnan Jenderal Soeharto menyetujui keputusan dan eksekusi mati terhadap Letnan Kolonel Untung. Letnan Kolonel Untung pun sempat mengajukan grasi, namun ditolak. Eksekusi dilakukan oleh regu tembak polisi militer. Hukuman tersebut dilaksanakan di Lembang, Jawa Barat pada tahun 1967.